Mak kayu tumpuk Ini mas black ya Dia salah satu pakar juga di Jogja Tapi beliau Di belakang layar Ini beliau menjelaskan Ada 5 mustika arang Eh bukan 5 Kayu tumpuk Jadi keraton itu mempunyai Apa Kayu tumpuk Itu 5 Berbentuk mata cincin yang sering dipakai Ya orang-orang Di dalam Di dalam apa Sampai bu Anu tadi Bumegah Bumegah Itu Bapak Kayu tumpuk itu tadi Penjelasannya gimana Ini mas black ya Mas black ya mas Gimana mas Ini bagus ini Info yang bagus Menarik Memang kalau itu kayu tumpuk Itu ada beberapa kemungkinan mas Yang satu Itu Penyerang Yang satu itu pengapesan Nah itu Biasanya kalau orang keraton Itu yang diandalkan Cuma pengapesan Gak mungkin Oh untuk menahan pengapesan itu ya Istilahnya pengapesan itu Bernasib sial Ya Dalam nanti Kalau dia punya ilmu lebih tinggi Masuk Di Jogja Jadi Apas Jadi Luntur apa Gimana 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 Berkaitan orang Dari satu dulu mas Tadi yang pertama Kayu apa Itu pertama kali Yang pertama kali Limbe Limbe itu dari Kayu Limbe Jadi ada namanya Kayu Limbe Itu bahasa keraton Dan Mas black ini Membagi ilmu Ya kita harusnya sedang nih Dibagi ilmu baru Adalah ringin Ringin yang dari keraton Yang satu Gelinggang 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 itu Setakatanya Itu dari Petirasannya Sekarang ada Di Panne Selatan Oh petirasan Suan Kalijako Berarti Gualangse Oh bukan Itu berapa Lu dia Gila Pak Berada Saya Ambil Kanan Kanan Berarti Parkus Para musum Enggak Kambil Masuk Ano Ini kan Anak kemana Kesempatan Munggat Bukat Tulum Munggat Besit 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 Besar itu Itu ada Dan Ke kanan Ke barat Ke barat Ke tempatan Ambil Ke Selara Nah disitu ada Kayak Pemelapaan Nah ini Kita belum selesai Membahas Kayu Lima kayu Tadi Ada Ada clue Bagus Jadi Sunan Kalijokko Ada Petirasannya Bertapa Di Pantai Selatan Nah ini Nanti Bisa Kita Kalau Gak Salah Kalimati 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 Berarti Nanti kita Sama Majelis Ma'rifat Udin Mencoba Kesana Bagus Tadi Kayu Apa Kayu Dalingga Dalingga Set 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 Kayu Mustika Nah Set Set Gini Dari Menteri Nggok Set Set Gitu Silahkan Perteng peryakinan berarti ini untuk sedikit dibebaskan sama mas Black terus ada mustika orang yang kelima nah mustika orang ini dirahasiakan aja ya ini dirahasiakan saya nanti akan menjadi perdebatan ini tajamen tajamen nah barang siapa yang masih bertanya-tanya dengan kelima kayu itu masih kurang jelas nanti tak tanyakan sama mas Black, tapi bisa komen bingung ini penjelasan dari beliau ini cuma sekedar sharing membagi mudah-mudahan yang mendengar bisa mendapat pengalaman ini supaya kita mendapat pengalaman aja, mendapat ilmu baru bukannya mau menjadi sok pinter gak, karena memang ada kalanya kita harus tahu pakem-pakem ya mas Black ya pakem-pakem kayu ya, apalagi ini Jogja ya mas Jogja, apalagi Jogja khususnya Jirun Betek wah ini misalnya ini urusannya abdi dalem abdi dalemnya belum tentu tahu semua 5 kayu tumpuk itu jadi jangan disalahkan juga mas Black, karena itu emang rahasianya keraton ya bener ya mas Black ya dan gak mungkin ibu mega pakem pun diteritakan-teritakan kera mungkin tapi ini kita sharing bahwa memang ada kayu rahasia di keraton itu yang mungkin saat ini pun Jupiter ya orang dua ya bahwa orangnya ya orang yang punya akses kesana ya mas Black yang membutuhkan bisa nanti kontak saya kalau apa hubungkan sama beliau gitu ya maksudnya ada saran gak buat para newbie yang baru bermain kayu baru senang kayu ya untuk saran saya tolong jaga keasliannya mas ya yang penting asli gak usah gotok-gotokan kita damai aja betul, setuju terus untuk apa orang-orang yang baru tau kayu itu loh mas kan kadang ada pembeli sebaiknya apa dulu yang dia beli ya untuk ini dari saya ya ya kita untuk familiar aja seperti kayu tesek kalau tesek kan familiar kalau bisa tahu gimana tuh pohonnya tesek, sepigi apalagi yang familiar pak itu nogosari kalau disini nogosari kan gara-gara tulon itu pengli di ilmu baru lagi jadi nogosari pun banyak nama aku gak banyak di perdebatan aku tunggu ujung-ujungnya kayu salam sampai sudah itu udah terima kasih ya mas terima kasih untuk ilmunya